Dari dulu saya sampaikan bahwa salah satu tokoh politik di Indonesia yang saya kagumi adalah Ibu Mega. Setiap manusia pasti punya kekurangannya. Tak hanya politisi laki-laki yang maju di Pilkada Serentak 2024 ini. Sejumlah politisi wanita pun hadir dengan niat menang bertarung menduduki kursi nomor satu di daerah tempat mereka berkontestasi. Kipra mentereng dari politisi wanita ini tak bisa dipandang remeh dan sebelah mata di panggung politik Indonesia. Sebab kualitas mereka benar-benar telah teruji. Nah, berikut ini 10 wanita yang maju di Pilkada Calon Gubernur Pemilu 2024. Kita mulai dari sosok Tri Risma Harini atau yang akrab di Sapa Ibu Risma. Dia resmi maju sebagai calon gubernur Jawa Timur bersanding dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans. Pasangan ini diusung oleh PDIP, Hanura, dan Partai Umbad. Nah, Ibu Risma pun memutuskan mundur sebagai menteri sosial di Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi. Lantaran dia diberi mandat oleh partainya berlagak di Jawa Timur. Tadi pun kiri, sebagai politisi Ibu Risma memiliki nama yang cukup besar di telinga masyarakat Jawa Timur. Lantaran kepopulerannya meningkat kalau ia menjabat sebagai wali kota Surabaya. Persona kepemimpinannya yang tegas dan tak segan melakukan sidak di instansi-instansi di bawahnya pun turut membuat namanya populer. Hoviva Indar Parawansa Next, ada nama Hoviva Indar Parawansa, sang petahana, gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 ini. Kembali akan berpasangan dengan Emil Dardag di Pilgub Jawa Timur 2024. Petahana ini diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus yang terdiri dari 15 partai, yakni PAN, Gerindra, Golkar, Demokrat, P3, PSI, EKS, Perindo, Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, PBB, PKN, Partai Garuda, dan Partai Prima. Sepak terjang Hoviva di pentas politik tanah air juga tak kalah gemilang. Pada Pilpres 2014 silam, ia pernah menjadi juru bicara tim sukses kemenangan Jokowi Dodo Yusuf Kala. Setelah Jokowi JK menang, ia pun ditunjuk sebagai Menteri Sosial periode 2014-2019. Namun yang mundur dari kementerian lantaran berpartisipasi dalam Pilgub Jatim yang berhasil dimenangkannya. Karena itu ya, rival tangguh bagi Burisma di Pilgub Jatim nanti. Luluk Nur Hamida Selanjutnya ada sosok Luluk Nur Hamida. Ia merupakan kader PKB yang menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Dapil, Jawa Tengah 4. Luluk juga menjabat sebagai Ketua Bidang Luar Negeri PKB untuk periode yang sama. Di Pilgub Jatimur 2024 ini, ia diberi mandat untuk maju sebagai calon gubernur yang berpasangan dengan calon wakil gubernur Lukmanul Hakim. Pasangan ini diusung oleh PKB. Kehajiran Luluk pun menjadi kejutan yang telah dipersiapkan PKB untuk melawan petahana Hoviva Indar Parawansan. Bisa dikatakan, PKB membuat poros sendiri. Tentu saja, Luluk menjadi kuda hitam bagi rival-rivalnya di Pilgub Jatim 2024 ini. Ayrin Rahmidiani Berikutnya ada sosok Ayrin Rahmidiani. Bisa dibilang, nama Ayrin sudah tidak asing di Provinsi Banten. Ia menjadi wali kota Tangerang Selatan selama dua periode, yakni periode 2011-2016 dan periode 2016-2021. Ia juga anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029. Tetap, ia mundur dan memutuskan maju sebagai calon gubernur Banten di Pilgada Serentak 2024 ini. Sebenarnya, pencalonan politisi Partai Golkar ini sebelumnya tak didukung oleh partainya sendiri di Pilgub Banten. Namun, elektabilitasnya yang mumpuni di Banten membuat Golkar mengubah arah dukungannya terhadap dirinya. Di Pilgub Banten, Ayrin bersanding dengan Ade Sumardi, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD-PDIP Banten. Nah, Ayrin Ade pun didukung oleh tujuh partai, yakni PDIP, Golkar, PBB, PKN, Partai Buruh, Partai Umat, dan Geloram. Raudatul Janna Next, ada nama Raudatul Janna, yang akrab di Sapa Acil Oda. Namanya mungkin asing di pentas politik tanah air. Namun, selama ini warga Kalimantan Selatan cukup mengenalnya. Karena ia istri dari Sahbirin Nur, yang menjabat sebagai gubernur Kalsal sejak tahun 2016. Nah, Acil Oda rela berhenti sebagai ASN untuk maju di Pilgub Kalimantan Selatan. Ia berpasangan dengan Ahmad Rozani Himawan Nugraha, yang sebelumnya tercatat sebagai anggota DPRD Kalimantan Selatan. Pasangan ini pun didukung oleh lima partai, yakni Golkar, Nasdam, Gerindra, PDIP, dan PKB. GITA KDI Selanjutnya ada sasak Gita KDI yang bernama lengkap, Gitalis Dwi Natarina. Namanya mulai dikenal publik, setelnya menjadi pemenang kontes Dangdut TPI atau KDI Season 2 tahun 2005. Karir Gita tak hanya di dunia hiburan, ia juga terjun ke dunia politik dan menjadi kader PKB. Tahun 2011 silam, Gita pun dilantik menjadi anggota DPR dari fraksi PKB, menggantikan Cecep Syafruddin yang meninggal dunia. Waktu itu Gita duduk di Komisi 11 DPR yang membidangi sektor kesehatan, ketenaga kerjaan, dan pendidikan. Gita pun dikenal sebagai staf ahli MPR sejak tahun 2019. Kini di Pilgub Jawa Barat, yang maju sebagai calon wakil gubernur berpasangan dengan calon gubernur Gai Haji Acep Adang Ruhian. Nah, mereka didukung oleh PKB. Fatmawati Rusdi Selanjutnya ada nama Fatmawati Rusdi. Ia pernah menjabat sebagai wakil wali kota Makassar periode 2021-2023. Namun, yang memutuskan mundur dari jabatan tersebut untuk ikut Pilek 2024 dan terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029. Namun, kembali yang memutuskan mundur karena maju sebagai calon wakil gubernur Sulawesi Selatan di Pilgada Serentak 2024 ini. Ia berpasangan dengan Andi Sudirman Sulaiman, adik Menteri Pertanian, yang juga sebelumnya menjabat sebagai gubernur Sulawesi Selatan. Nah, pasangan ini pun diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus dengan 10 partai, yakni Gerinra, Nasdam, Golkar, PAN, Hanura, PKS, Demokrat, Perindo, PSI, dan Gelora. Wah, sangat tangguh ya sebagai rival. Ida Syahida Rusli Habibi Berikutnya ada sasak Ida Syahida Rusli Habibi. Ia adalah anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Partai Golkar. Di Pilgub Gorontalo, Ida maju sebagai calon wakil gubernur berdampingan dengan calon gubernur Gosnar Ismail, yang sebelumnya pernah menjadi gubernur Gorontalo periode 2009-2012. Pasangan ini diusung oleh Partai Golkar, Gerinra, Demokrat, PBB, dan Partai Prima. Nah, sekedar info nih guys, Ida Syahida adalah istri dari Rusli Habibi, Bupati Gorontalo Utara periode 2008-2012, dan gubernur Gorontalo dua periode, yakni periode 2012-2017, dan periode 2017-2022. Pasangan ini tentu saja cukup berpengalaman membaca peta politik di Gorontalo ya guys. Anitta Nuringhati Next ada nama Anitta Nuringhati, ia adalah Ketua DPRD Sumatera Selatan periode 2019-2024, dan perempuan pertama yang memegang jabatan tersebut. Bahkan sebelumnya ia sudah menjadi anggota DPRD Sumatera Selatan, periode 2009-2014, dan periode 2014-2019. Saat ini Anitta juga dikenal sebagai Ketua Harian Partai Golkar Sumsel. Di Pilgub 2024 ini, ia maju sebagai calon wakil gubernur Sumsel berdampingan dengan Mawardi Yahya. Pasangan ini cukup kuat untuk digalahkan rivalnya. Pasalnya ada 11 partai politik yang mengusung mereka, yakni Garindra, Golkar, PAN, PKB, P3, PKN, Hanura, serta partai-partai non-parlemen seperti Partai Gelora, Partai Prima, Partai Garuda, dan Partai Berkaryak. Jihan Nurlela Halim Terakhir ada sasak Jihan Nurlela Halim. Nah Jihan adalah adik kandung Khusnunia Halim, Bupati Lampung Timur periode 2016-2019, dan wakil gubernur Lampung periode 2019-2023. Nah Jihan sendiri adalah anggota DPDRI dari Protensi Lampung periode 2019-2024, yang meraih suara terbanyak dengan perolehan 810.373 suara. Di Pilgub 2024 ini, Jihan Maju sebagai wakil gubernur Lampung, mendampingi calon gubernur Rahmat Mirzani Jousal. Kedua pasangan ini didukung oleh 12 partai politik yang dinamai dengan Koalisi Lampung Maju. Parpol tersebut meliputi Garindra, PKB, PKS, Nasdem, Demokrat, PAN, Golkar, PSI, Buru, P3, Umat, dan Prima. Nah, kira-kira menurutmu siapa nih di antara mereka yang berpeluang besar bakal menang di Pilgada 2024 ini? Hmm, komen di bawah ya! Thank you, update lovers!